Intro Istri pilihan ketua mafia, bab 15, aku ingin tidur memelukmu. Aku yang yang membawamu ke rumah sakit, jawab Humaira. Humaira yang membawaku ke rumah sakit, bukannya tadi ada bayangan hitam yang ingin membunuhku, batin Taren. Memang di mana kau menemukanku tadi, tanya Taren. Di UGD, tadi ada orang yang meninggalkanmu di rumah sakit. Aku tak sengaja melihatmu karena aku merasa mengenalmu, jadi aku yang sudah mengurus semua keperluanmu, jawab Humaira. Oh, terima kasih Humaira, sahut Taren. Humaira mengangguk, Taren terdiam. Bagaimana bisa dia berada di rumah sakit? Apa benar ada orang yang membawanya ke rumah sakit, dan orang itu siapa? Mungkinkah bayangan hitam? Tapi kenapa dia peduli? Siapa dia sebenarnya? Batin Taren. Identitas bayangan hitam masih sangat rahasia. Taren tidak tahu siapa dia, dan tujuan bayangan hitam melakukan semua ini sebenarnya untuk apa. Kau ingin minum? Tanya Humaira. Boleh, jawab Taren. Humaira mengambilkan Taren air putih di atas meja kemudian memberikan padanya. Terima kasih, ucap Taren yang duduk bersandar pada headboard. Humaira mengangguk. Taren meminum air yang diberikan wanita bercadar itu sampai habis, dan memberikan gelas kosongnya pada Humaira lagi. Maaf merepotkanmu Humaira, ucap Taren. Humaira mengangguk. Dia kembali meletakkan gelas itu ke atas meja. Denny, apa yang sudah terjadi padamu, lukamu sangat serius, ucap Humaira. Taren terdiam, dia tidak mungkin memberitahu apa yang terjadi sebenarnya pada wanita bercadar itu, betapa kelam kehidupannya. Tadi aku tertabrak mobil. Jawab Taren. Maafkan aku Humaira, aku terpaksa bohong padamu, batin Taren. Dia terpaksa harus membohongi Humaira dengan alasan lain. Seandainya Humaira tahu pasti dia akan syok dan menjauh dari hidupnya. Inalilahi wa inailaihi rojiun, berarti orang yang menabrakmu kabur ya, sahut Humaira. Aku tidak tahu, setelah tertabrak aku tidak sadarkan diri, jawab Taren. Kalau begitu kita harus lapor polisi, biar yang menabrakmu tertangkap, ucap Humaira. Polisi, Taren terkejut. Dia sangat menghindari polisi. Apalagi untuk kasus ini, polisi bisa saja menemukan kejanggalan dan justru semakin memperpanjang masalahnya. Iya, orang itu harus bertanggung jawab, dia sudah menabrakmu sampai kau seperti ini, bukannya kabur, jawab Humaira. Eh, tidak usah Humaira, aku sudah ikhlas, jawab Taren. Masya Allah, kau sudah mengikhlaskannya, tanya Humaira. Iya, jawab Taren, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan yang lebih besar, ucap Humaira. Tak disangka laki-laki bertato di tangannya itu ternyata seorang yang legowo dan menerima keadaannya tanpa menyalahkan orang lain. Kalau kau lapor polisi bisa-bisa aku yang justru ditangkap, batin Taren. Oh iya, kau punya keluarga, biar aku yang menghubungi mereka kalau kau sedang dirawat di sini, ucap Humaira. Tidak, aku yatim piatu, jawab Taren. Oh, maaf, aku tidak tahu kalau kau yatim piatu, sahut Humaira. Dia merasa tidak enak pada Taren, berbeda dengannya yang dikelilingi cinta dan kasih sayang. Gak apa-apa, aku sudah biasa sendiri, jawab Taren, Humaira mengangguk. Kau tinggal di mana, tanya Humaira. Aku, Taren berpikir, sekarang dia harus tinggal di mana, markas terbakar, mungkin dia harus tinggal dengan Max di rumah besarnya. Tidak mungkin aku memberitahu rumah Max pada wanita ini, bisa saja dia mata-mata polisi, batin Taren. Humaira terlihat menunggu jawaban Taren, aku tidak punya tempat tinggal lagi, kemarin rumahku kebakaran, mau tak mau aku sekarang jadi gelandangan, jawab Taren. Yang sabar ya Deni, insya Allah pasti ada jalan keluarnya, nanti aku akan berusaha membantumu. Sahut Humaira, dia tidak tahu siapa Taren yang sebenarnya, dia percaya dengan apa yang dikatakan Taren padanya. Iya, terima kasih Humaira, jawab Taren, Humaira mengangguk. Kalau begitu aku pulang dulu, besok insya Allah aku kesini lagi, ucap Humaira, Taren mengangguk. Assalamualaikum, ucap Humaira. Waalaikumsalam, sahut Taren. Humaira pergi meninggalkan ruangan itu. Tinggal Taren yang ada di ruangan itu. Dia terdiam memikirkan apa yang sudah terjadi. Kenapa bayangan hitam tidak membunuhku? Sebenarnya apa yang dia inginkan? Padahal tadi dia punya kesempatan untuk melenyapkanku dengan mudah. Dan apa mungkin dia yang mengantarkanku ke rumah sakit? Gumam Taren, pertanyaan demi pertanyaan terus berputar di pikirannya. Menari-nari membuat Taren pusing dan buntu. Handphoneku, Taren mengingat kembali saat dia kabur. Sialan, handphoneku terlindas mobil. Keluh Taren, handphone miliknya sudah terlindas mobil saat dia menyeberang dalam pelariannya. Bagaimana aku harus menghubungi Kak Max? Nomornya aku lupa lagi. Tambah Taren, kondisinya tidak memungkinkan untuk pergi sekarang. Dia baru saja melakukan operasi. Di lantai bawah, Humaira berjalan menuju lobi utama. Dia terlihat terburu-buru. Tiba-tiba seseorang memanggilnya. Humaira langsung menoleh ke belakang. Ada apa ya, Pak? Tanya Humaira. Sekuriti itu membawa sebuah gudibak di tangannya. Dia menghampiri Humaira. Ini punya nona Humaira Az-Zahra? Tanya sekuriti. Dia menunjukkan gudibak itu padanya. Iya, jawab Humaira. Tadi gudibaknya tertukar sama punya orang. Apa punya nona Humaira isinya baju berwarna hitam? Tanya sekuriti. Humaira terdiam. Tampak memikirkan sesuatu. Non panggil sekuriti. Iya, Pak. Jawab Humaira. Berarti benar. Ini punya nona Humaira. Sahut sekuriti. Lalu memberikan gudibak itu pada Humaira. Terima kasih, Pak, ucap Humaira. Sama-sama non, jawab sekuriti. Humaira berpamitan, kemudian meninggalkan tempat itu. Malam itu Max tidak kembali ke pesantren. Dia kembali ke rumah besarnya. Max benar-benar kehilangan semuanya. Markasnya sangat penting untuknya. Barang-barang di sana bernilai miliaran rupiah. Mana semua barang sudah ada tuannya. Max akan mengalami kerugian besar. Sial! Kalau begini bisnisku hancur. Semua klienku akan meminta uang kembali. Keluh Max. Dia masuk ke kamarnya. Max membantingkan dirinya ke atas ranjang. Apa semua ini ada hubungannya dengan bayangan hitam? Ucap Max. Tangannya mengepal. Dia merasa semua ini berhubungan dengan bayangan hitam. Dia selalu mengganggu rencana Max yang ingin mengambil dan memasok narkoba. Semuanya gagal dan Max selalu menderita kerugian. Dan sekarang markasnya justru terbakar. Besok aku harus memancingnya keluar. Tambah Max. Sudah saatnya dia menangkap bayangan hitam dengan tangannya sendiri. Di luar pintu kamar Max. Maya dan Rizka mengenakan pakaian seksi. Mereka sudah siap untuk membawa wine dan gelasnya di nampan. Mereka ingin menyenangkan bosnya. Malam ini kita harus bisa merasakan kejantanan bos. Ucap Maya. Iya. Aku dengar bos masih perjaka. Pasti rasanya akan memuaskan. Tambah Rizka. Aku ingin menikmatinya semalaman. Ucap Maya. Rizka mengangguk. Mereka hendak membuka pintu namun sesuatu melaju ke arah pintu. Sreet. Sebuah pisau runcing melayang mengenai pintu kamar Max. Krip. Pisau itu menancap di pintu tepat di tengah-tengah antara Maya dan Rizka. Seketika kedua wanita berpakaian seksi dan terbuka itu berbalik. Mereka menatap ke depan. Diandra berjalan selangkah demi selangkah menghampiri keduanya. Bukankah sudah kuperingatkan? Jangan berani mengganggu suamiku. Ucap Diandra. Tatapannya tajam dan dingin. Mereka berdua terlihat ketakutan. Apalagi saat seekor singa besar berjalan membuntuti Diandra, tepat di belakangnya. Roar, Roar, singa mengaung kencang, membuat kedua wanita itu semakin ketakutan. Ampun Diandra, kami tidak akan menggoda bos lagi, ucap Maya. Iya, tambah Rizka, tapi singaku lapar. Dia ingin makan daging segar, ucap Diandra. Iic, mereka berdua ketakutan. Leo, santap mereka hidup-hidup titah Diandra. Belum Leo berjalan, mereka berdua langsung lari terbirit-birit. Diandra hanya tersenyum licik. Ternyata mudah menyingkirkan dua ulat bulu itu. Leo, aku mau beristirahat. Kau bisa main di sini. Tapi ingat, jangan nakal, ucap Diandra. Leo langsung berbaring di karpet. Seolah menurut dengan apa yang dikatakan Diandra, singa besar itu tahu majikannya. Dia langsung diam. Diandra sudah mengosongkan tempat itu dari siapapun. Aman untuk Leo berada di tempat itu. Diandra masuk ke dalam. Dia melihat Max sudah tertidur. Dia menghampiri Max, berbaring di sampingnya dan mengambil tangan besar laki-laki sangar itu agar memeluknya. Kenapa kau ada di sini? Tanya Max. Dia terbangun karena Diandra mengambil tangannya. Aku ingin tidur memelukmu. Jawab Diandra. Max tersenyum tipis. Dia menarik tubuh Diandra mendekat dan memeluknya erat. Jangan salahkan aku kalau kau tidak bisa bernafas. Bisik Max. Diandra tersenyum. Max, besok pagi sekali kita kembali ke pesantren. Tidak enak dengan Abi dan Umi. Aku sudah janji sarapan bersama. Ucap Diandra. Aku tidak peduli. Aku tidak peduli. Jawab Max. Aku akan membuatmu peduli. Sahut Diandra. Dia memeluk Max. Kemudian matanya mulai terpejam. Di pesantren Al-Furkan. Kiai Abdullah duduk di ruangan kerjanya. Dia memeriksa semua pekerjaan yang sudah dikerjakan para pengurus pesantren. Sebagai pimpinan dia tidak bisa menyerahkan semuanya pada bawahannya. Dia tetap harus memeriksanya sendiri. Ceklek. Assalamualaikum Pak Kiai. Sapa Imam. Waalaikumsalam. Sahut Kiai Abdullah. Imam masuk ke dalam. Dia menghampiri laki-laki paruh bayi itu. Ada apa Imam? Tanya Kiai Abdullah. Pak Kiai. Sepertinya ada yang menarik saldo tabungan dalam jumlah yang besar. Ucap Imam. Kiai Abdullah menutup berkas di tangannya. Dia menoleh ke arah Imam. Apa kau tidak salah Imam? Tanya Kiai Abdullah. Tidak Pak Kiai. Tadi aku baru saja melakukan penarikan saldo sesuai yang Pak Kiai inginkan. Tapi sisa saldonya tidak sesuai dengan jumlah penarikan yang diambil. Jawab Imam. Memang berapa jumlah saldo yang hilang? Tanya Kiai Abdullah. Sekitar 30 juta Pak Kiai. Jawab Imam. Kau sudah periksa ulang berapa kali penarikan sebelumnya dan jumlahnya? Tanya Kiai Abdullah. Sudah Pak Kiai? Ada yang menarik saldo tabungan tanpa sepengetahuan kita? Jawab Imam. Kiai Abdullah terdiam. Dia memikirkan apa yang dikatakan Imam. Apa kartu ATM-nya dibajak orang? Tanya Kiai Abdullah. Bisa jadi. Tapi penarikan itu dilakukan semalam. Terakhir kali menarik sebulan lalu. Kalau dibajak seharusnya dari kemarin-kemarin pembajak melakukan penarikan dan menghabiskan saldo tabungan. Jawab Imam. Benar juga, tidak mungkin pembajak diam saja selama kurun waktu satu bulan. Jawab Kiai Abdullah. Apa kita harus lapor polisi Pak Kiai? Atau memblokir kartu ATM-nya? Tanya Imam. Untuk sementara blokir dulu ATM-nya. Soal polisi kita urus nanti. Jawab Kiai Abdullah. Imam mengangguk. Kartu ATM dan buku tabungan kau taruh di tempat biasakan. Tanya Kiai Abdullah. Iya Pak Kiai? Jawab Imam. Kiai Abdullah terdiam. Dia memikirkan segala kemungkinan, tapi tidak ingin berspekulasi tanpa bukti. Imam, siapa saja yang tahu tempat penyimpanan kita? Tanya Kiai Abdullah. Hanya aku, Umi Fatimah dan Pak Kiai sendiri. Jawab Imam. ATM dan buku tabungan untuk menyimpan keuangan pesantren memang sengaja disimpan. Tidak dibawa perorangan untuk menghindari kehilangan dan hal lainnya. Tidak mungkin Imam dan Umi melakukannya. Tapi hanya kita bertiga yang tahu tempat penyimpanannya. Batin Kiai Abdullah. Bersambung. Jangan lupa berikan komentar membangunnya ya. Maafkan juga jika masih banyak kekurangan dalam channel ini. Terima kasih semuanya. Love you, Sekebon. Semoga bisa menghibur teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, like, dan share.